Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya Kembali bersama saya Teddy Archie dari Swat Channel Ukuran atau size gedung walet itu terkadang dipengaruhi oleh ketersediaan lahan Atau bisa juga dipengaruhi oleh ukuran gedung yang sudah ada ketika ingin membangun gedung di lantai 2 atau lantai 3 dari sebuah rupo atau rumah tinggal Namun size dan ukuran gedung juga bisa dipengaruhi oleh ketersediaan budget atau modal dari pemilik Faktor lainnya yang ikut mempengaruhi size gedung khususnya lebar itu adalah ketersediaan material Yaitu material papan sirip Panjang papan sirip yang ada di pasaran atau di lapangan atau yang biasa dipesan orang pada umumnya Oleh sebab itu lebar gedung pada umumnya itu 4 meter ini sesuai dengan ketersediaan papan yang digunakan untuk sirip yang ada di pasaran atau kelipatannya menjadi 8 meter Namun demikian ada juga gedung-gedung yang berbeda dari ukuran lebar gedung pada umumnya Ada yang menggunakan lebar 7 meter ada yang lebarnya 5 meter Contohnya adalah gedung yang akan saya angkat untuk menjadi topik dari video saya kali ini Gedung ini berukuran 6x6 meter Dengan demikian panjang papan sirip yang digunakan adalah sirip dengan panjang 3 meter Namun sebelum lebih jauh saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung channel saya Dan selalu memberikan respon-respon yang positif terhadap perkembangan channel ini Gedung ini termasuk gedung semi permanen karena menggunakan struktur rangka kayu lin Menggunakan dinding bata merah Lantainya dicor Gedung dengan ketinggian per lantainya lebih kurang 2,5 meter Berjumlah 3 lantai Kita bisa lihat disitu adalah struktur tiang tengah menggunakan kayu lin Kita bisa lihat ini popan siripnya panjang 3 meter menggunakan jenis dari kayu meranti putih Tapi ini dari jenis yang lebih lunak lagi Kita naik ke lantai 2 Lantai 2 sudah dicor dengan ketebalan lebih kurang 4 cm 2 ya Lantai 2 Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 3 4 5 5 4 menggunakan campuran batu kerikil batu pecah maksudnya kalau dinding baru naik satu lantai tetapi lantai dua ini sudah dicor demikian juga latihan dasar sudah dicor juga tapi ini hanya cor lapisan bawah saja selanjutnya kita bisa melihat bagaimana formasi sirip di gedung ini sirip ini dipasang dengan formasi yang berbeda ada yang melintang dan ada yang membujur ini disesuaikan dengan posisi poitnya kita bisa lihat disitu bagaimana rongga di antara sambungan sirip itu ditutup dengan papan di atas rimbak jadi ada balok rimbak di tengah-tengahnya itu ada rongga itu ditutup dengan papan agar walet tidak bersarang atau meletakkan telurnya di atas balok rimbak tersebut desain gedung ini berbeda dengan desain-desain gedung walet pada umumnya menggunakan sistem void plong juga atau sistem void vertikal akan tetapi void tersebut tidak berada di bawah LMB maksudnya begini gedung ini menggunakan menara foyer juga atau yang disebut atau dikenal dengan teman-teman dengan sebutan istilah rumah monyet jadi ketika walet menembus LMB walet harus melewati lantai menara foyer sepanjang lebih kurang 4 meter baru ketemu void ukuran void di menara foyer itu 2x3 meter letaknya di belakang dari menara foyer yang berukuran 3x6 meter jadi menara foyernya ini separuh dari luasan gedung 3x6 meter ketika walet menembus LMB dia harus melewati lantai menara foyer sepanjang 4 meter baru dia ketemu void dengan ukuran 2x3 meter dari void menara foyer walet turun ke lantai 3 dan bertemu void selebar 3x2,5 meter ke bawah lagi akan ketemu void selebar 2,5x2,5 meter jadi ukuran voidnya berbeda-beda walaupun menggunakan sistem void vertikal ya ini penampilan bodi atau rangka gedung dari luar masih dalam tahap pembangunan yang perlu teman-teman perhatikan ketika membangun gedung adalah suenya atau beberapa wilayah menyebutnya skor angin skor angin hanya bersifat sementara skor angin ini sebenarnya istilah untuk pengikat rangka struktur atap pengikat kuda-kuda ini dalam istilah teknis arsitek atau bangunan itu disebut dengan skor angin untuk pengikat rangka yang menggunakan rangka kayu atapnya nah suai atau skor angin sementara ini sangat penting diperhatikan teman-teman agar ketika membangun gedung gedung dalam tahap pekerja pengerjaan itu tetap kokoh tidak goyang dan struktur menjadi aman buat pekerja beberapa gedung sering saya perhatikan suai atau skor angin sementara pengikat konstruksi ini tidak benar-benar dipasang sehingga terkadang ada bangunan yang kolaps atau roboh akibat struktur yang lemah ketika dalam pengerjaan jadi sangat penting diperhatikan pengikat rangka sementara ketika gedung dalam pekerjaan agar aman buat pekerja gedung juga aman dan tidak kolaps ketika terkena angin atau ketika beban dari tenaga kerja dan material naik ke atas gedung ya ini beberapa penampilan gedung dengan desain yang hampir mirip dengan desain gedung yang menjadi materi atau topik dari tutorial saya kali ini gedung ini juga menggunakan rangka tiang atau struktur kayu ulin dan dindingnya menggunakan dinding bata merah demikian demikian video saya kali ini semoga bisa memberi pencerahan dan kebaikan bagi semua lebih dan kurangnya saya mohon maaf salam sukses produktif dan salam swat selamat Terima kasih telah menonton!